Sebenernya tanda hamil ini berbeda-beda setiap orang Tapi ini adalah tanda yang aku rasain sebelum aku telat hide Halo Mams, welcome back to my YouTube channel with me, Renanda Hairuna Seperti biasa, ini aku habis pumping di mobil, jadi aku punya sedikit waktu untuk berbagi sama kalian Sebelumnya makasih ya, karena kalian udah nonton video ini Di video kali ini aku akan membahas tanda-tanda hamil sebelum telat menstruasi Siapa nih disini yang lagi deg-degan menunggu jadwal menstruasi? Apakah promilnya gagal atau berhasil ya bulan ini? Pasti kalian penasaran banget dan deg-degan Seperti yang dulu aku rasain saat aku sedang promil dan menunggu jadwal menstruasi Jadi sebenernya di diriku sendiri tuh ada beberapa tanda yang diberikan oleh tubuhku kepada aku Saat aku sedang menunggu promilku itu berhasil atau enggak Dan sebenernya aku tuh notice banget tanda-tanda tersebut Tapi karena aku tuh gak mau GR lagi Ya udah, aku anggap aja itu sebagai tanda-tanda menstruasi Karena sebenernya bedanya tuh tipis banget antara tanda-tanda menstruasi dan tanda-tanda hamil Tapi karena aku memang mengharapkan kehamilan Jadi aku notice banget hal tersebut hingga ke detail terkecil dari tanda-tanda itu Nah apa saja sih tanda-tandanya? Tanda-tanda hamil sebelum telat menstruasi Yang pertama adalah payudara menjadi bengkak dan juga keras serta lebih sensitif Payudara ini adalah bagian tubuh yang diberi signal duluan Mungkin untuk mempersiapkan asi atau asupan-asupan untuk calon bayi kita nanti gitu Jadi ini tuh bener-bener aku rasain mam Seminggu sebelum aku tau aku hamil Aku ngerasain payudara aku tuh kenceng, keras Bahkan dia sakit hanya kena BH gitu ya Hanya kena BH aja Dia tuh terasa sakit gitu, lebih sensitif gitu rasanya Nah itu tuh bener-bener lain dari biasanya mam Payudara keras ini juga gak pernah aku rasain sebelum-sebelumnya, sebelum aku hamil Jadi memang ini tuh hal yang sangat-sangat berbeda dari biasanya Nah tanda yang kedua adalah puting menjadi lebih menggelap dan juga melebar Selain payudaranya sensitif, putingnya juga lebih sensitif lagi mam Ternyata hal ini tuh ditimbulkan karena hormon esterogen mulai meningkat dalam tubuh ibu yang sedang hamil Dan ini terjadi sama aku sebelum aku telat haid Tanda hamil sebelum menstruasi yang ketiga adalah kram perut Nah biasanya aku kalau kram perut itu memang pas hamin satu atau pada saat haidnya gitu Hamin satu haid, hamin satu haid atau pada saat hari pertama haid Nah disitu biasanya perutku tuh sakit atau melilit banget kan mams Nah ini kram perut seperti haid, seperti tanda-tanda haid Tapi dia jauh sebelum jadwal haid kita datang Jadi penting banget bagi kalian untuk mendeteksi jadwal haid kalian setiap bulannya Agar kalian tahu apakah kalian tuh haid atau hamil Tanda-tanda hamil sebelum telat menstruasi yang selanjutnya adalah gampang lelah Jadi aku mau cerita ya Aku merasa kayak seminggu sebelumnya itu aku capek banget Badannya tuh pegel-pegel gitu Ya normal kan, bahkan aku tuh manggil orang buat mijitin aku mams Sebenernya tuh gak boleh Karena tapi gimana ya, karena kita tuh gak tahu ya kalau kita tuh lagi hamil Jadi aku sempat pijitin gitu kan Aku udah ngasih tahu banget ke tukang pijit aku Kalau misalkan aku jangan diurut di bagian deket-deket perut gitu Jadi cukup tangan, pundak gitu kan Ya pokoknya kelahan banget deh Jadi beraktifitas lebih banyak sedikit aja tuh capek gitu Tanda-tanda hamil sebelum telat menstruasi yang selanjutnya adalah keputihan Apa beda keputihan antara saat mau menstruasi dan hamil? Ternyata mams, saat hamil aku ngerasa keputihanku itu seperti saat sedang masa subur gitu Jadi dia lebih panjang, lebih bening dan panjang Beda sama kalau kita mau hide Dan durasinya juga dimulai satu minggu sebelum aku tahu kalau aku hamil Tapi justru setelah masa menstruasi atau jadwal seharusnya aku menstruasi Keputihan itu malah hilang mams Malah dia gak keputihan lagi Jadi setelah itu tuh aku malah jarang banget keputihan mams Jadi sejak aku hamil sampai aku melahirkan aku tuh jarang banget yang namanya keputihan Tanda hamil sebelum telat menstruasi selanjutnya adalah Tidak muncul jerawat-jerawat Tanda biasa kita mau menstruasi Siapa disini yang kalau mau menstruasi tuh suka ada jerawat gitu kan Nah aku juga seperti itu Kalau mau menstruasi aku tuh sering ada timbul jerawat Satu atau dua dijidat atau didagu gitu Tapi saat aku hamil jerawat itu gak datang sama sekali mams Gitu Jadi selama sebelum telat menstruasi Sampai aku emang jadwal menstruasi yang ternyata aku tuh hamil Aku tuh gak jerawatan sama sekali Bahkan saat aku hamil aku tuh juga gak jerawatan sama sekali Katanya kalau kita hamil anak cowok Kita bakal jerawatan gitu kan Aku tuh gak justru aku hamil anak cowok Tapi muka aku tuh makin mulus mam Thanks God Tanda hamil sebelum telat menstruasi yang terakhir adalah Semakin sensitif perasaan Jadi perasaanku waktu itu semakin galau Sebenernya tipis banget ya bedanya antara tandanya Antara tanda hamil dan tanda mau menstruasi Tapi Yang aku notice waktu itu adalah galauku itu lebih kayak Kesuka menangis gitu ya Sementara kalau aku mau menstruasi aku tuh galau nya tuh sensitifnya tuh lebih ke mau ngamuk-ngamuk gitu marah-marah gitu Tapi kalau pas aku hamil aku tuh sensitifnya lebih ke perasaan sedih gitu Seperti itu Oke Itu dia tanda-tanda hamil sebelum telat menstruasi yang aku rasain Jadi aku tuh bener-bener notice banget ya mam semua tanda-tanda tersebut Karena aku memang lagi program hamil dan lagi mengharapkan kehamilan Jadi wajar kan kalau misalkan aku tuh notice banget tanda-tanda tersebut Tapi sekali lagi aku ingatkan bahwa tanda tersebut itu beda-beda setiap orang Dan ini tanda-tanda yang aku rasain secara personal atau pribadi gitu Oke Aku doain buat kalian yang sedang promil agar segera hamil di bulan ini Dah Itu aja shareku hari ini Terima kasih karena kalian sudah nonton channel aku ya Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya mams Bye